Hai lanjut dari pembahasan porting fixen ya sini lubang X lubang X disini jangan dilurusin ya lubang X disini jangan dilurusin dia disini kan agak cekung gitu ya ini agak cekung agak cekung disini lurus-lurus ini ada maksud dan tujuan ini saya jelasin dulu disini kan untuk posisi dia klap membuka terus untuk sisa-sisa pembakaran untuk uapnya dia masih panas ya masih panas disini dia masuk disini kan dia landai ataupun cekung dia bersifat untuk larinya gini nah begini di sini posisi bosklep posisi bosklep nah untuk udaranya begini untuk sisa pembakarannya nah disini jangan kalian luruskan fungsinya apa satu untuk klep dia lebih tahan ataupun untuk temperatur suhunya dia tidak begitu panas gitu ya karena terkena yang namanya bekas ataupun sisa dari pembakaran nah untuk besi ini sendiri kalau dia terkena panas terus-menerus yang terjadi memuai gitu ya memuai ataupun mekar mekar tersebut menjadi permasalahan pemicu utama untuk bosklep nya menjadi lebih cepat aus ya fungsinya begini nah disini nah disini bosklep cepat aus ataupun cepat yang namanya ganti itu disini terus kita bahas lagi dan baliknya disini dia ngelenggok disini dia langsam untuk beloknya gitu ya Nah tadi yang saya benain saya tata disini agak saya porting ya saya porting terus untuk yang dalam juga saya porting yang tadinya posisi untuk lubang intake ini yang dari keluar terus masuk gini terus gini nah ini menjadi langsam gitu ya jadi langsam begini nah gitu bisa kalian lihat nah ini yang tadinya lenggok terus ini saya bikin langsam gitu fungsinya apa untuk saat kondisi api keluar disini kan ada dindingnya disini ada dinding nah agar kita tidak menabrak dinding dia lebih langsam begini nah disini terjadinya panas dia merap menabrak dinding disini head terjadi panas yang menyebabkan motor untuk temperatur suhunya cepat meningkat nah gitu jadi dibikin langsam gini jadi untuk temperatur suhunya ataupun hasil sisa membakarannya akan biasa disini keluar api Nah itu dia lebih langsam untuk menuju keluar gitu dia menjadi lancar nah itu jadi untuk lubang dari X ya exhaust ataupun lubang buang dari kenapot begitu portingnya ini fungsinya buat harian ya ataupun toring perjalanan jauh yang pastinya untuk memakan waktunya bahkan berjam-jam gitu ya di untuk menyegah yang namanya kerugian besar jadi untuk meminimalisir jadi dibikinlah begini gitu nah disini ini saya tidak merubah untuk lekuan ini dikarenakan untuk posisi kena port fixen dia menyamping nah disini agak huruf j gitu ya huruf j yang tadinya l ini saya huruf j karena disini saya porting disini saya porting begitu juga sama kehidupan dengan kehidupan dengan selamat lancar gitu ya porting begitu juga sama kehidupan dengan apa yang kita lakukan setiap hari jadi untuk logikanya begitu saja kurang lebihnya apa yang saya samaikan semoga kalian paham apa yang saya maksud jikapun kalian kurang untuk pahamnya bisa kalian tanyakan di kolom komentar gitu ya di untuk maksud tujuan saya mencegah yang namanya terjadi gagal porting ataupun kegagalan dalam hal-hal yang tidak kalian inginkan porting injeksi dengan karbulator itu beda gitu jangan disamakan fixen yang udah diganti karbulator ya portingnya beda gitu ya di ini ini besok lanjut saya pasang terus di cat untuk mesinnya ini jadi ada perhitungan yang matang ini ya ini pakai piston 70 ini rencana mau saya buret gitu ya ini untuk bloknya ini radiator masih on nelasnya yang padat disini kurang dari 1 cm nah disini pembagian untuk jalur air dengan aluminiumnya dari blok tersebut gitu jadi kalau teman-teman mau menirukan ataupun ngeciplak bolehlah gratis tapi dengan syarat kalian perhitungkan dengan matang jadi untuk pencegahan yang namanya kerugian ataupun gagal engine mungkin perjalanan jauh lewat hutan disitu motornya trouble mau minta tolong siapa kalian terus untuk di perjalanan jauh kalian sendiri terus posisi kalian sudah mepet dengan waktu mungkin kejar waktu semisal kirim barang ataupun kalian kerja sebagai aparat nah terus apalagi yang namanya keluarga pasti menanti di rumah gitu ya jadi apapun itu walaupun tidak bisa pakai perhitungan ataupun rumus bisa kalian logika dengan secara berpikir kalian gitu ya kembalikan lagi tinggal kalian gimana maupun ngeciplak ini ataupun kalian bawa mesin kesini boleh gitu ya jadi di video ini saya bagikan gratis gitu ya ini nanti menjadi part 3 ini part 3 nya itu jadi cukup itu saja dari video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau bingung tanya saja gak apa-apa insyaallah nanti saya jawab daripada kalian yang namanya tersesat gitu ya jadi ilmu saya jadi begini ini saya menjelaskan semampu saya kalau semisal ada kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf banget disini untuk portingnya tipe harian ataupun touring untuk pun yang racing saya juga bisa namun untuk medianya saya enggak ada dan lagi untuk owner nya ataupun dari orangnya itu belum ada ya ada tapi mungkin lain waktu gitu jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak usah panjang lebar semoga kalian berkembang dengan baik lancar gitu amin selamat menikmati